Terima kasih. 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 Selamat datang teman-teman semuanya. Saya di Koalisi Seni menjadi Dewan Pengawas Kerjaan saya bukan awasi Jadi begini, awalnya itu adalah kegisahan beberapa teman-teman Seniman yang merasa bahwa selama ini kesenian Atau seni, atau komunitas-komunitas seniman ini Di Indonesia tidak mempunyai satu lembaga yang memperjuangkan Atau mempertemukan antara kuasa seni dengan lembaga-lembaga yang lebih besar Lembaga pemerintah dan sebagainya Untuk menjembatkan ini bukan dalam arti mencarikan dana Tetapi bagaimana men-support atau menjembatkan mereka ini Dalam hal wacana, dalam hal keputusan, dalam hal membantu teman-teman di daerah ini Untuk memahami bagaimana sih sebetulnya berhadapan dengan pemerintah Berhadapan dengan lembaga-lembaga untuk mencari dana Jadi kita tidak mencarikan dana, tetapi kita mengajarkan kepada mereka Secara bagaimana mencari dana, sumber dana itu bagaimana dan sebagainya Termasuk memotongan pajak Ketika satu perusahaan memberikan bantuan kepada para sebagainya Nah, itu berawal dari tahun 2011 Waktu itu kita sering mengadakan pertemuan Saya sendiri, sejak awal, sejak Kualisi Seni belum minta buntuk Saya beberapa kali diundang untuk diskusi dan seterusnya untuk bicara Sampai kemudian betul-betul Kualisi Seni resmi berdiri tahun 2012 Jadi sekarang ini sebetulnya sudah lima tahun Lima tahun kebit Nah, pada awal lima tahun yang lalu itu Kita mengenangkan organisasi ini Karena memang terus terang juga tidak mendapatkan support dana yang cukup besar Awalnya kita hanya menggantungkan pada sumbangan dari para anggota Nah, kemudian ketika diresbukan itu Kita menawarkan atau mengajak beberapa komunitas sedikit di Indonesia untuk bergabung Sampai saat sekarang ini kurang lebih sekitar baru sekitar 20 20 sekian, 27 atau berapa Provensi Berapa? 14 provinsi dan 191 kegiatan Nah, itu katanya barangka Berapa? 14 provinsi dan 191 kegiatan Akhirnya anggota dari koalisi seni ini adalah komunitas seni Jadi sanggar seni, komunitas seni, gimana saja Tetapi dia juga merekrut atau memperbolehkan seniman individu itu menjadi anggota Menjadi anggota apabila seperti saya ini Saya tidak mempunyai lembaga apapun Saya menjadi anggota karena mereka menganggap bahwa Seseorang itu bisa menjadi anggota apabila dipandang perlu Untuk bergabung dengan koalisi seni Jadi mereka itu dianggapnya sebagai anggota luar biasa Nah, anggota yang biasa adalah komunitas seni Dan itu siapa saja boleh bergabung Bayarnya satu tahun cuma 200 ribu untuk komunitas Nah, kalau untuk individu bayarnya 100 ribu saja Nah, ini setiap tahun kita mengadakan rapat anggota Kemudian kita membuat laporan Laporan dengan kegiatan, laporan keuangan dan sebagainya Dan selama ini kegiatan yang sudah kita lakukan Di antaranya adalah meng-endorse atau mengajak Atau memberikan informasi kepada seniman-seniman di daerah Tentang loka karya mulai anggaran Kemudian loka karya membuat proposal dan sebagainya Termasuk di antaranya satu hal yang kita anggap cukup besar Adalah kita bisa mengawal terlaksananya Atau dilesmikannya undang-undang penguatan kebudayaan Jadi, pengajuan kebudayaan Sebelumnya itu bahwa ada undang-undang kebudayaan Yang kemudian ditolak oleh sahabat semua orang Karena dianggapnya bahwa kebudayaan itu sebagai suatu objek Yang harus dilindungi oleh pemerintah Dan ini sebetulnya kita anggap tidak benar Maka dari itu kemudian Dirjen kebudayaan menawarkan kepada DPL Sebagai mana kalau kita, kami Yang merencanakan atau membuat perencanaan Atau rencanaan undang-undang itu Kemudian mereka menyetujui Kemudian mereka mengajak TSI dan teman-teman yang lain Untuk membicarakan, membuat, meracam Undang-undang pengajuan kebudayaan Dan ketika diajukan ternyata Dilek setujui dengan beberapa koleksi Nah sekarang ini KSI sedang bekerja Dan bersama-sama dengan dirjen kebudayaan Untuk mensosialisasikan Undang-undang pengajuan kebudayaan ini Ke daerah-daerah Itu satu dan kemudian yang kedua Mulai memikirkan bagaimana Bersama-sama dengan dirjen kebudayaan Bagaimana undang-undang yang besar dan abstrak ini Dibungikan Ini artinya dibungikan itu Bagaimana ini bisa dilaksanakan Di daerah-daerah Dengan perundang dan sebagainya Agar supaya Undang-undang pengajuan kebudayaan ini Tidak hanya sekedar Menjadi undang-undang yang Tidak bisa Atau tidak punya kekuatan apapun Di dalam perjalanan kebudayaan Kita bisa bersama-sama Kira-kira seperti itu Dan untuk Teman-teman yang tertarik Untuk bergabung dengan KSI Saya rasa bisa berhubungan dengan Alia Karena Alia Posisinya adalah Sekretaris Dari Kuali Sisi Seni Jadi sebetulnya Alia Posisinya lebih Lebih di dalam KSI-nya Dan saya itu hanya mengawasi Jadi Modalnya Menjadi Pemujung Kalau salah itu Pemujung Kalau hanya lebih kerja Jadi Yaitulah KSI Dan Kemarin kita Menelenggarakan Yang namanya Mosaik Mimpi Dan pada waktu itu Diselenggarakan di Jogja Untuk daerah Jogja Dan Jawa Dan Jawa Ibu Dari situ kemudian Ide ini Muncul Bagaimana kalau Kita Di Area-area tertentu Membuat satu kegiatan Kegiatan Sementara ini Yang Mencerminkan Permasalahan kita Karena Setiap Daerah Mempunyai permasalahan Yang berbeda Kira-kira Seperti itu Terima kasih Ya terima kasih Mas Arsholmoh Nanti Hari ini Juga akan Cerita lebih banyak Tentang UUPK Mengenai Pengajuan Kebedaan Dan mengapa Kita juga Penting Untuk terlibat Mengawal Intermentasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih